Intro Bicara soal isu Dewan Jenderal, Victor M. Vick menyebut Presiden Soekarno adalah korban pertama dari kelicikan Aidit. Dalam buku, Kudeta 1 Oktober tahun 1965 sebuah studi tentang konspirasi yang disusunnya. Victor M. Vick mengungkapkan sebelum peristiwa gerakan 30 September meletus muncul ke atas panggung politik dokumen Gilchrist. Dokumen ini menurut Victor M. Vick adalah bagian dari beberapa surat yang dipalsukan hasil garapan dinas intelijen Cekoslovakia dan Soviet yang dimaksudkan untuk mengenyahkan kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya di Indonesia. Masih menurut Victor M. Vick kampanye disinformasi ini, yang diberi kode operasi Palmer telah dimulai oleh Mayor Louda di Departemen D dari Dinas Intelijen Cekos di Praha tahun 1964. Setelah kunjungan seorang perwira intelijen Soviet, General Ivan Agayans, ke Jakarta dalam bulan April tahun 1965. Maka operasi itu diperluas berdasarkan rekomendasinya, untuk membuat dokumen-dokumen asli tapi palsu tentang adanya sebuah rencana Inggris Amerika untuk menyerang Indonesia dari Malaysia. Serangan ini akan dilaksanakan dengan bantuan beberapa elemen dari Angkatan Darat Indonesia. Pemalsuan itu, yang berupa sebuah draft surat yang tidak memiliki tanda tangan bertanggal 24 Maret tahun 1965. Yang dituduhkan ditulis oleh Duta Besar Inggris Gilchrist kepada Kementerian Luar Negeri di London. Dikirim oleh seseorang yang bernama Bahar atau Kahar ke alamat rumah Subandrio dalam bulan Mei tahun 1965. Dengan sebuah nota penjelasan yang mengatakan bahwa surat itu telah ditemukan di bungalow Bill Palmer di Tugu dekat Bogor. Ketika para pemuda komunis yang melakukan demonstrasi mengobrak abriknya pada tanggal 1 April tahun 1965, tulis Victor M. Vick dalam bukunya. Bill Palmer sendiri menurut Victor M. Vick adalah seorang agen pemesanan film Amerika. Surat palsu yang ditemukan di file Bill Palmer mengatakan bahwa Inggris dan Amerika merencanakan suatu serangan terhadap Indonesia. Yang akan dibantu oleh Our Local Army Friends. Yang berarti beberapa orang perwira di dalam komando puncak Angkatan Darat Indonesia. Meskipun surat itu tidak ada tanda tangannya. Namun Subandrio yakin bahwa surat itu asli. Demikian pula Soekarno, yang kepadanya Subandrio menyerahkan surat itu sebagai sesuatu yang benar. Namun tanpa memeriksa lagi keaslian dan keabsahannya, kata Victor M. Vick dalam buku yang disusunnya. Setelah itu, muncullah dalam panggung politik itu desas-desus tentang adanya Dewan Jenderal. Yang dituduh terdiri dari 5 Jenderal Angkatan Darat Terkemuka yang akan merencanakan kudeta terhadap Presiden. Menurut Pono, salah satu anggota Biro khusus PKI, Dewan Jenderal itu terdiri dari Jenderal Nasution, Jenderal Yani, Jenderal Suprapto, Jenderal Sukendro dan Jenderal Parman. Sedangkan Jenderal M.T. Harjono, Sutoyo dan D.I. Panjaitan dianggap tidak loyal kepada Presiden dan memiliki sikap anti-komunis yang fanatik. Menurut Syam Kamaruzaman, Ketua Biro khusus PKI, Aidit, Ketua PKI meluncurkan konsep Dewan Jenderal itu untuk pertama kalinya pada bulan April tahun 1965. Dan di belakang asal-usulnya terdapat keyakinan Aidit yang salah bahwa aktivitas politik dan ekonomi yang semakin giat dari kaum militer di negeri itu. Yang mengalir dari Jakarta ke daerah-daerah dan kemudian ke desa-desa, pastilah diarahkan secara terpusat dari suatu badan khusus yang didirikan oleh staf umum AD, SWAT, untuk tujuan ini, tulis Victor M. Fick dalam bukunya. Menurut Victor M. Fick, PKI berpendapat bahwa pasti ada sebuah badan khusus di dalam staf umum yang memerintah segala operasi politik ini. Badan khusus ini memiliki sebentuk hubungan dengan suatu dewan tertentu, yang keanggotaannya terdiri dari beberapa jenderal, karena keanggotaannya ini, Aidit menamakan dewan ini, Dewan Jenderal, yang dianggapnya diberi tanggung jawab dengan tugas untuk mengatur segala aktivitas politik ini. Namun demikian, Waluyo memberi kesaksian pada tanggal 28 September tahun 1968, bahwa ia sendiri, dan anggota-anggota biro khusus yang lain, telah membesar-besarkan konsep Aidit ini dan mengada-adakan, sebuah kabinet dewan jenderal. Yang akan mengambil alih kekuasaan setelah Presiden Soekarno digulingkan, dalam kabinet ini, Nasution akan menjadi Perdana Menteri, Jenderal Yani, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan, Hadi Subeno, Menteri Dalam Negeri, Ruslan Abdul Ghani, Menteri Luar Negeri, Jenderal Sukendro, Menteri Perdagangan Luar Negeri, Jenderal Parman, Jaksa Agung, Kiai Haji Rusli, Menteri Agama, Jenderal Ibrahim Aji, Panglima Angkatan Darat, Komodor Udara Rusmin, Panglima Auri, Jenderal Jasin akan mengepalai kepolisian dan lain-lain. Dengan demikian, kata Victor M. Vic, kisah yang dikarang-karang Aidit tentang adanya Dewan Jenderal, dan konspirasinya yang jahat terhadap Presiden dan Republik telah dibumbui dan dibesar-besarkan oleh para anggota biro khusus untuk memberikan sebentuk kepercayaan baginya sebelum menyebar luaskannya dengan gencar ke seluruh negeri. Biro itu tidak hanya menggunakan saluran-saluran PKI saja untuk menyebar luaskan kisah itu di kalangan aparat partai baik di pusat maupun di daerah. Tetapi juga dengan bantuan mereka, menyebarkan desas-desus itu ke seluruh negeri melalui saluran berbagai organisasi masa. Seperti serikat buruh sopsi yang kuat itu, berbagai organ front nasional, partai-partai politik, dan badan-badan lain baik yang umum maupun yang khusus. Ketika Aidit ditanya oleh para anggota yang menghadiri rapat politbiro PKI yang diperluas pada tanggal 28 Agustus tahun 1965. Mengenai asal-usul laporan tentang adanya Dewan Jenderal dan rencana jahatnya, ia mengatakan bahwa ia memperoleh laporan-laporan ini dari beberapa sumber, tulis Victor M. Vic dalam bukunya. Namun sumber yang paling dipercaya, kata Aidit, adalah Brigjen Polisi Sutarto, Kepala Staff, Badan Pusat Intelijen, BPI, Pimpinan Subandrio. Lebih jauh Aidit menganggap laporan-laporan ini benar, dan berdasarkan itu, ia telah menyampaikan segala dokumen yang berkenaan dengan Dewan Jenderal yang diperolehnya dari berbagai sumber itu. Kepada Presiden Soekarno, Subandrio dan Ali Sastro Amijoyo, saya mengharapkan agar Anda semuanya menjadi aktif mencari informasi tentang Dewan Jenderal. Saya sendiri percaya bahwa Dewan itu benar-benar ada yang diperkuat oleh sikap yang diperlihatkan pimpinan Angkatan Darat terhadap kekuatan-kekuatan revolusioner progresif di negara kita, kata Aidit. Berita yang dibuat-buat Aidit tentang adanya Dewan Jenderal dan dapat dipercayainya berita itu. Yang dibunga-bungai oleh Biro Khusus dan kemudian disebar luaskan melalui berbagai saluran. Terbukti merupakan sebuah berita disinformasi yang luar biasa efektif. Yang dengan cepat menyebar ke seluruh negeri seperti api kebakaran hutan yang hebat. Sebuah bukti untuk hal ini, menurut Victor M. Vic, bahwa Sutarto telah mendapatkan informasi ini dari Harjo Isastro. Seorang anggota PKI di Dewan Perwakilan Rakyat Sementara yang menerimanya dari saluran-saluran internal partainya. Sutarto juga diberitahu oleh Syarifuddin Tanjung, seorang kader marhaenis. Namun, aspek paling penting dari siaran terbatas yang dioperasikan oleh Biro itu memperlihatkan bahwa Sutarto telah dilatih oleh Biro itu dan telah mempelajari Marxisme-Leninisme untuk sekian waktu lamanya. Sebagai sebuah aset dari banyak aset jaringan PKI yang beroperasi di dalam angkatan bersenjata. Maka Sutarto itu sudah pasti diberi berita oleh tutornya tentang adanya dan rencana-rencana dari Dewan Jenderal. Maka informasi ini lalu muncul di dalam laporan resminya kepada Aidit, tulis Victor M. Vic. Badan Pusat Intelijen telah mendapatkan informasi serupa dari Ketua Cabang Soksi Pabrik Gula Kadipaten di Cirebon. Karena desas-desas itu sekarang tersebar melalui saluran-saluran Soksi. Dengan demikian, desas-desus yang telah dibuat-buat Aidit itu telah kembali lagi kepadanya bagai bumerang setelah berjalan melalui berbagai saluran, putaran disinformasi dan pabrik propaganda. Yang mana semuanya itu dibawah pengendalian operasional PKI atau Biro Khusus. Pada bulan Mei, isu itu kembali kepada Aidit untuk memberikan kepadanya bukti dari berbagai sumber tentang adanya Dewan Jenderal dan rencana-rencananya yang akan berhianat itu. Yang diajukannya kepada CCPKI dalam bulan Agustus tahun 1965. Jadi berdasarkan bukti inilah ketika siaran itu telah ditutup, partai, presiden serta para perwira progresif di bawah Letkol Untung, memutuskan untuk melakukan petualangan yang paling membawa petaka dalam sejarah modern Indonesia itu. Presiden Soekarno menjadi korban pertama dari kelicikan Aidit ini, meskipun ia mau karena punya alasannya sendiri. Ketika ia mengemukakan dua tuduhan itu terhadap Komando Puncak Angkatan Darat, dituduh terlibat dalam sebuah konspirasi dengan negara-negara asing berdasarkan dokumen Gilchrist. Adanya Dewan Jenderal berikut rencana-rencananya dalam sebuah rapat koti di Istana Merdeka tanggal 26 Mei tahun 1965. Pada pukul 10.00 pagi, kata Victor M. Vick dalam bukunya. Terima kasih telah menonton!